Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, telah merampungkan uji klinis terhadap imunomodulator herbal untuk penanganan pasien COVID-19. Kini, LIPI tengah mengumpulkan data hasil uji klinis itu untuk dikirimkan ke badan POM. LIPI menambahkan pengumpulan atau verifikasi data bertujuan memastikan keakuratan data riset. Imunomodulator berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Dalam uji klinis, dua produk kandidat imunomodulator yang diuji adalah Cordyceps Militaris dan kombinasi ekstrak herbal yang terdiri dari rimpang jahe merah, daun meniran, sambiloto, dan daun sembung. Kombinasi ekstrak herbal itu berasal dari bahan alami biodiversitas Indonesia. Uji klinis imunomodulator dengan bahan asli dari keanekan agaman hayati Indonesia itu merupakan yang pertama dilakukan secara independen.